Berpacaran dan memiliki ketertarikan pada lawan jenis memang merupakan hal yang wajar dilakukan oleh para remaja. Begitu pula dengan Putri Bungsu Ina Thomas, Valerie. Namun sebagai ibu, kondisi tersebut rupanya membuat istri Jeremy Thomas itu seringkali diderap rasaan takut dan khawatir yang berlebihan. Terutama ketika melihat Putri Bungsu kesayangannya mulai dekat dengan seorang pria. Aku kan keluarga Jawa, kalau suamiku juga over, apa, perfeksionis, overprotective, sayang keluarga yang kayak gitu kan. Jadi kadang-kadang aku parnoan gitu. Nah dia berusaha ngasih kepercayaan aku untuk cowok nih kalau deketin gue. Itu tuh kadang-kadang istilah-istilahnya bikin aku gini. Yang tadinya takut, curiga, Val kamu gak boleh loh terlalu ini nih. Dia jadi explain, ini triplek, gue triplek loh, triplek, lapis-lapis-lapis-lapis, dia lagi deket sama cowok nih. Lapis-lapis-lapis-lapis, ya panjang. Abis itu triplek yang di ujung ini, ini nih cowok ini nih. Dia harus kesini ini, bisa satu dua tahun untuk aku bilang pacaran sama dia. Jadi gue gak akan pacaran kalau orang itu belum sampai sini. Jadi mama jangan mikirnya segini, tapi mama baru segini, mama mikirnya udah segini, takut lah Val. Namun beruntung sang putri tercinta, Valerie, jauh ini diakui selalu dapat membawa diri dengan baik. Serta sangat terbuka perihal apapun kepada kedua orang tuanya, yang tentunya membuat Ina Thomas merasa lebih tenang dan sangat bersyukur. I was raised in a family yang bohong itu gak di accept. I'm not gonna lie, aku dulu pernah kok sering bohong sama mama pas masih kecil. Tapi aku gak suka bohong. Gak suka bohong, jadi ya ujung-ujungnya aku pasti jujur dan belajar dari kesalahan aku. Seneng banget bahwa anak-anak tuh terbuka, gak ada bohong. Jadi mereka tuh malah ngelibatin aku, kayak deket sama cowok tuh, mama ayo kita dinner, ayo kita makan. Aku diajak involve gitu kan, mana ada anak lagi suka-sukaan dikintilin kan gak ada, tapi dia malah minta aku ngintil-ngintilin. Kadang-kadang capek gitu kan, nonton bareng, pulang jam 12 aku udah berumur kan. Jadi yang tadinya takut-takut, oh ternyata mereka begitu doang biasa, pasif-pasif, gak ngapa-ngapain gitu kan. Cuman duduk ketawa-ketawa, oh gak sih gak pacaran. Tapi kadang-kadang orang tua ini ya, apa penasaran, beneran gak sih gitu. Aku tuh kadang-kadang sebagai orang tua parno, udah nuduh-nuduh-nuduh-nuduh, ternyata dia punya explain yang ternyata pikiran aku tuh, aku kayak goblok sendiri depan dia gitu. Jadi, hah, gue kayak baper banget gitu, padahal dia tuh yang gak gitu. Jadi udah lega ngeliat satu fakta bahwa, oh ya ternyata enggak gitu. Yaudah, kenapa aku harus kerangkeng anak gue, orang dia ngapa-ngapain. Tidak berhenti sampai di situ, Ina pun mengaku semakin merasa lebih tenang ketika mendengar pernyataan sang putri yang menyebut keluarga menjadi pertimbangan utamanya ketika mencari pasangan. Sebenernya semua laki-laki, at the end of the day, hatinya yang marah. But me, aku suka bule. Gak apa-apa, karena aku lebih klik aja sama orang bule. Karena aku dari kecil di sekolah internasional, kuliah di London. Gak sih, sebenernya punya pacar orang Hindu juga gak apa-apa, tapi I just don't... At the end of the day, it's the family background that matters yang bikin aku... Anyone can, I can date anyone deh, terserah sama orang Indonesia, sama orang itu. Tapi, nobody, no guy, itu bisa dapetin family. Gimana ya family background yang aku mau? Cuma satu cowok doang, intinya cuma satu cowok doang. Kalau misalnya cowok itu bisa, yaudah, aku mau pacaran sama dia. Itu paling penting menurut aku. Karena, buat apa aku nikah sama orang yang gak disukain sama keluarga aku. Pertama, that's only gonna make things worse. Kedua, aku gak jadi gak deket sama keluarga. Buat apa? Gak enak dong.